Hai biolog, kali ini kita akan mempelajari tentang anatomi tumbuhan. Dalam anatomi tumbuhan, struktur yang diamati adalah struktur internal, yaitu pengamatan secara mikroskopis dari organ tumbuhan. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali basic dari sistem organisasi pada tumbuhan yang diawali oleh sel. Sekumpulan sel yang memiliki bentuk struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Dari berbagai jenis jaringan, akan membentuk suatu organ. Nah, dari sekumpulan organ, akan membentuk sistem organ, sehingga membentuk organisme tumbuhan itu sendiri. Jadi, dalam anatomi tumbuhan, kita akan mempelajari struktur organ secara internal, meliputi akar, batang, dan daun, selain itu juga anatomi bunga, buah, dan biji. Sebelum mempelajari lebih lanjut lagi, kita perlu mempelajari konsep tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan terbagi atas dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu menurut pembentukannya dan menurut perletaknya. Berdasarkan bentuknya, pembentukan meristem diawali oleh pro meristem, meristem primer, kemudian meristem sekunder. Sedangkan menurut perletaknya, meristem terbagi atas tiga, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Sedangkan untuk jaringan permanen, terbagi atas empat jenis jaringan, yaitu jaringan pelindung, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Nah, sekarang mari kita kaji lebih lanjut tentang jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional, karena jaringan ini terus menurut membelah untuk menambahkan jumlah sel tubuh dan belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi terjadi setelah tumbuhan tersebut dewasa. Karakteristik dari jaringan meristematik, yaitu memiliki muklaus yang besar, terdapat vakuola di antara sitoplasma-nya, dan memiliki dinding sel yang tipis, elastis, dan juga terbuat dari selulosa. Awal pembentukan meristem terjadi pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embryo. Meristem ini disebut pro meristem. Selanjutnya, dari pro meristem berkembang menjadi meristem primer. Meristem primer dapat mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi. Sedangkan meristem sekunder berfungsi untuk pertumbuhan sekunder atau pembesaran, penebalan, ataupun pelebaran dari bagian tumbuhan. Asal dari meristem sekunder ini juga berasal dari meristem primer. Pada dasarnya, meristem primer berasal dari sel-sel permulaan yang disebut pro meristem. Dari pro meristem akan berkembang menjadi protoderm, kemudian pro cambium, dan juga ground meristem atau meristem dasar. Nah, dari protoderm sendiri akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Sedangkan dari pro cambium akan menjadi jaringan pengangkut, atau silim dan phloem. Sedangkan dari meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim, yang biasanya terdapat pada kortek dan empulur. Meristem sekunder berasal dari meristem primer. Aktivitas meristem sekunder berupa adanya penebalan, pelebaran, atau pembesaran. Contohnya pada kayu. Nah, kayu ini terjadi akibat adanya aktivitas dari cambium. Pada jaringan dewasa, jaringan meristem ini terletak pada titik-titik tertentu. Nah, letak jaringan meristem diantaranya terdapat tiga, yaitu pertama apikal meristem. Meristem, apikal artinya ujung, sehingga posisinya yaitu terdapat di ujung akar, batang, ataupun pucuk, yang berfungsi untuk pemanjangan tubuh tumbuhan. Selanjutnya, yaitu meristem lateral atau juga meristem samping. Nah, posisinya itu sejajar di permukaan batang atau akar, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder pada batang, sehingga terjadi pertambahan besar ataupun penebalan. Contoh dari meristem lateral ini adalah cambium dan cambium gabus. Selanjutnya, yaitu meristem intercalar, disebut juga meristem antara atau aksilar. Nah, letaknya ini pada pangkal buku atau pelepah daun atau terdapat diantara jaringan dewasa pada bagian dasar batang. Banyak ditemukan pada tumbuhan yang memiliki batang beruas. Setelah mempelajari jaringan meristem, kita lanjut mempelajari tentang jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita mengingat kembali bagaimana jaringan meristem itu bekerja. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif terus membelah untuk pertumbuhannya. Ketika jaringan itu dewasa, maka jaringan itu akan terhenti aktivitas pembelahannya. Sehingga disebut jaringan permanen. Ketika berdiferensiasi, sehasil jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi khusus sesuai fungsinya. Sehingga berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi empat seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu Jaringan pelindung, pengangkut, penyokong, dan karenkim. Berikut perayaan singkat tentang jaringan tersebut. Jaringan pelindung Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang pertama yaitu tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan yang melindungi bagian dalam organ dari tumbuhan. Lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar dari tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, bentuknya pipih atau persegi panjang. Beberapa epidermis dapat termodifikasi menjadi beberapa bentuk diantaranya duri, stomata, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan di bab berikutnya. Ketika jaringan epidermis mengalami kerusakan, maka jaringan gabus seringkali berfungsi menggantikan jaringan epidermis sebagai perlindungan tumbuhan. Berikutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena jaringan parenkim menjadi tempat atau dasar dari semua jaringan. Berikutnya yaitu jaringan penyokong atau juga disebut jaringan pemuat karena berfungsi untuk menunjang bentuk tubuhan sehingga dapat berdiri kokoh. Contohnya yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan skalaherenkim. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air unsur hara dan zat makanan ke seluruh tubuh. Contoh dari jaringan pengangkut ini yaitu silim dan phloem. Nah, bagaimana ciri-ciri dari masing-masing jaringan permanen ini? Bagaimana struktur anatominya? Kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya ya. See you! Terima kasih sudah menonton!